Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Tini Arja Tini Arja mau Bikin tumisan ikan capelin ya guys ya Nah bumbu-bumbunya singkat aja simple ya Yang penting nanti hasilnya wow Nah ini bumbu-bumbunya sudah siap Dan ikannya sudah siap dicuci Nah ini namanya ikan capelin ya Capelin Yang itu cuman dicuci sebentar aja Nah dalamnya gak usah dibuang Dalamnya itu telur semua ya Semuanya telur Kalau di Hongkong itu Orang Hongkong sukanya dibuat Baby Q ya Baby Q bakar-bakaran ya Nah Ini dalamnya Dalam perutnya ini semua bisa dimakan ya Ini telur ya Telur guys Nah capelin ya Ikan capelin namanya Yang kecil-kecil ini Nah ini tadi sudah aku cuci Dan aku kasih sedikit garam ya Biar nanti tambah enak ya Sedikit garam Nah nanti digoreng ya Digoreng setengah matang Gak usah sampai kering-kering Nanti Kalau ikan tuh kekeringan Gak ada rasanya ya Jadi setengah matang aja Nanti ditumis sekalian Sama bumbu-bumbunya Yang sudah siap Di Masak nanti ya Nah Ini bumbu-bumbunya Sudah siap Nah Aku pakai Empat biji Ketomat kecil ya Ini ketomat kecil dari Hindu Ada yang hijau Ada yang merah Ini tadi pakai Empat biji Tapi kecil-kecil ya Empat biji Diiris Kayak gini ya Sesuka sesuai selera Anda Gimana Sukanya ya Kalau aku Kayak gini Nah Ditambah lagi Secukupnya Sama bawang putih ya Diiris Kayak gini Diiris tipis-tipis ya Bawang putihnya Terus Ditambah lagi Sama petai ya Ini petai Aku Jadikan dua ya Satu-satu Jadikan dua Nah ini Sudah diiris Jadi dua Mungkin ini ada Seperapat ya Banyak Petihnya Terus Ditambah lagi Sama bawang merah Bawang merah Yang pakai yang banyak ya Tambah lebih enak Tapi Enggak Diiris tipis-tipis ya Diiris kayak gini Satu Kalau besar Dijadikan tiga ya Kalau kecil Jadikan dua aja Nanti Di Oseng-oseng dulu ya Ditumis dulu Enak Kalau tipis-tipis Kurang Mantap ya Nah ini Nah Ditambah lagi Ini sama Cabai Pakai cabai Rawit merah ya Secukupnya ya Nah Secukupnya Kalau kurang Pedas ya Ditambah lagi Bisan Ini sudah pedas Ini guys ya Karena cabai dari Indo Sudah pedas ya Ini juga Ditambah lagi Cabai hijau Cabai hijau ya Yang panjang-panjang itu Pakai Empat Empat Biji Ini juga Pedas ya Cabai hijau ini pedas Tapi ya Enak Ya Diiris serong ya Cabainya diiris serong Dua-duanya Diiris serong Nanti Kalau udah Mau siap Ditambah lagi Sama Kecap manis Sama Kaldu Kaldu ayam bisa Mijin bisa Royko bisa ya Kalau aku Pakai Royko Guys Aku sukanya Pakai Royko Nah Nah Ini Nah Oke Sekarang Siap Di Eskusi Digoreng Dulu Ikannya Ini Oke Let's go Mijinya Secukupnya Teflonnya Buat goreng Ikannya Ikan Cape Lil Ditunggu Sampai Panas Dulu Ya Guys Panas Dulu Sebelum digoreng Ikannya Dilapin Dulu Sama Tisu Tisu Yang Pakai Lap Ikan Biar Tidak Melekat Ya Udah Hampir Panas Ya Minyak Ikannya Nah Dilapin Dulu Ikannya Minyak Minyak Nah, dikeluarkan satu per satu. Dicegirkan api, api yang lebih besar, karena di dalam telurnya asap telurnya. Kalau ikan kain, di dalamnya asap telurnya asap telurnya lebih besar. Dicegirkan api digoreng yang kedua ya, karena banyak. kalau diindulkan ini agak enggak ya capek ini enak banget ya memang harganya agak enggak cuci tapi enak seolahnya banyak telurnya perutnya tuh telur semua itu hei bedok ya Allah Hai betul kenapa telurnya tapi lep-lep-lep itu tetap ke-tetaknya betul gimana-mana selamat menikmati pakai api kecil aja biar gak bodoh pakai api pesan nah di balik dulu selamat menikmati selamat menikmati ditumbuh sampai menguning kalau kayak gini udah siap kita menguning siap diciriskan ya satu per satu terus berhati-hati ya yang bodoh itu telurnya ya di dalamnya banyak telurnya kalam perusnya bagi muaduk nah sekarang goreng yang keduanya masih ada yang keduanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung cukup langsungnya berjuang dikurang sebentar saja sudah cukup selamat menikmati selamat menikmati kecilkan api satu persatu dikirikan selamat menikmati diambil petang saja pakai minyak pakai minyak tadi goreng ikannya tadi tidak apa-apa tadi juga minyak yang bagus nah sekarang goreng berambangnya dulu berambangnya dulu karena berambangnya ngirisnya pakai ngiris yang tebal-tebal ya berambang berambang dulu kalau sudah agak wangi dituangkan bawangnya juga terus dituangkan peti sekalian cabainya ditunggu sampai wangi ya dan wangi selamat menikmati pakai perambang-perambangnya enak wangi tambah wangi enak sudah agak wangi tuangkan bawangnya ya sekalian bawangnya hitungi sampai mengharum selamat menikmati ditunggu sampai setengah matang dulu terangnya kita biar tambah wangi terangnya terangnya nah hampir harum ya semuanya tuangkan ke tomat selamat menikmati terus sekalian capi hija nya ya capi hija di dunia sekalian tapi merah belakangnya saya sama peti masih rohiko ya aku pakai rohiko aku pakai rohiko sapi ya kasih satu sendok satu sendok kecil aja ya karena pasti ikannya juga ada rasanya kita dikasih garam sedikit jangan lakari mantap selamat menikmati 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 Nah, tuangkan Ikannya tadi yang digoreng Diaduk-aduk Melang-pelang diaduk Dikasih kecap Nanis cukup-cukupnya Sampai kepres-kepres Sampai kepres-kepres Sampai kepres-kepres Mantep ya Tunggu sebentar Sudah siap disajikan ya Mantep pokoknya Ini sudah siap didangkan ya guys Tumisan Ikan cabelin Ikan cabelin Mantep guys Ada peti Ada cabai hijau Ada tomatnya Tomat hijau Tomat merah Pokoknya mantep Kodes Wow Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Ditonton sampai habis Jangan di skip Semoga kalian Selalu panjang umur Dilancarkan rezekinya Amin 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 Dan sekali lagi Saya banyak terima kasih Yang sudah setia menonton video-video Semoga bermanfaat buat kalian Bisa boleh dicoba Bumbunya simpel Gak rumit Gak ribet Simpel aja Semua diiris Pakai diiris semuanya Bumbu-bumbunya Mantep guys Wow Ini sudah siap dihidangkan ya Ikan tumisan Capelin Wow Mantep guys Ternyata Nah Bumbunya juga simpel ya Semuanya serba diiris Wah Mantep guys Nah Banyak peti nya juga Wow Mantap Mantepan Ternyata Tempa Hehe Detーム Tempa Tempa Terima kasih.